Untuk menunjukkan kasih dan keadilannya Allah rela mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu Jadi siapa Yesus? Dia Allah yang telah menjadi manusia Apa yang dilakukannya? Ijinkan saya untuk memperagakannya Seandainya tangan kiri saya adalah manusia dan tangan kanan saya adalah Allah Allah memberikan anugerah hidup bekal kepada manusia secara gratis atau cuma-cuma Tapi bukan keadaan yang menghalangi, yaitu dosa Seandainya semua dosa kita ditulis dalam sebuah buku Tentunya bukunya sangat tebal, tidak mungkin setipis ini Anggap saja ini adalah buku catatan dosa kita Artinya manusia berdosa Tapi kita ingat, Allah adalah kasih Artinya dia begitu mengasih manusia dan tidak ingin menghukum kita manusia Tapi Allah yang sama dia adil Dia membenci dosa dan harus menghukum kita manusia yang berdosa Bukankah ini sebuah dilema? Ingat cerita Samila? Kasih dan adil bisa bertemu bila ada pengorbanan Begitu pula dengan Allah Untuk menunjukkan kasih dan keadilannya Allah adalah mengorbankan dirinya menjadi manusia Di dalam Yesus Kristus yang sejajar dengan kita umat manusia Tapi jelas ada yang membedakan Manusia berdosa, Yesus sempurna Karena Yesus sempurna, dia mampu menanggung semua dosa kita Sehingga semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus Untuk menanggung dosa kita inilah Yesus disalibkan Dan sebelum mati di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai Apa artinya? Semua dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib Satu kali untuk selama-lamanya Kemudian Yesus mati dan dikuburkan Tapi pada hari ketika Yesus bangkit Naik ke surga Dan menawarkan hidup kekal kepada kita Umat manusia Tapi Anugerah hidup kekal itu Hanya bisa diterima dengan iman Dan menawarkan hidup kekal itu Dan menawarkan hidup kekal itu